Pemirsa dalam rangka jelang pemilu 2024, Polda Jambi gelar Doa Bersahabah Lintas Agabah yang dipimpin lima tokoh agabah secara bergantian meliputi agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Buddha. Kegiatan doa bersama ini dilakukan usai Kapolda Jambi memimpin apel pergeseran pasukan pengamanan TPS pemilu 2024. bertempat di lapangan hitam Polda Jambi, Sabtu 10 Februari 2024. Dengan doa bersama Lintas Agabah ini, diharapkan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aban dan damai. Dan personel pengamanan yang bertugas dapat menjalankan tanggung jawab dengan optimal. Irjen Pol Rusti Hartono mengatakan pihaknya melepas personel untuk melakukan pengamanan dan membantu satuan wilayah. Oleh karena itu, laksanakan tugas tegak sebaik-baiknya, jaga kesehatan, persiapan sarana dan prasarana untuk penunjang tugas dalam pengamanan. Ditambahkan Rusti, agar seluruh personel yang bertugas pengamanan di TPS nanti tidak melakukan giat tambahan yang nanti akan memiliki persepsi yang lain. Kami menasarakan apel di Polda Jambi dalam rangka pergeseran kekuatan Polda Jambi yang akan memberikan backup, backup kekuatan di satuan wilayah dalam rangka pengamanan pemilu, khususnya pengamanan TPS nanti pada tanggal 14. Semua sudah siap, sarana-prasarana sudah siap dan juga Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan doa bersama dengan ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dengan pembuka-pembuka agama yang ada di Provija. Mudah-mudahan kesiapan anggota Polri, khususnya Polda Jambi untuk mengamankan ini, mendapat ridho dari Allah SWT, Tuhan yang maesan. Ini untuk lanjutan, lancaran daripada proses demokrasi yang ada di tanah air, khususnya di Provinsi Jambi. Rusti berharap, semua personel yang sedang menjalankan tugas diberi kesehatan dan keselamatan, serta kembali dalam kondisi selamat. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.